Intro Nah pak, ini kan kita masuk ke dalam satu rumah nih pak Ini kalau boleh tau ini rumah siapa nih pak? Ini merupakan rumah almarhum Abdul Patah Semasa beliau tinggal di Batanghari Banyak perjuangan-perjuangan, banyak kenang-kenangan juga yang ada disini Mungkin sambil kita masuk ya Boleh pak Nah, ini mbak foto beliau semasa menjabat ya Ini ayah saya, Bapak Abdul Patah almarhum dan ibu saya Ini kalau tidak salah diambil waktu beliau periode pertama Sambil jalan lagi Itu satu dari beberapa foto beliau? Iya, momen-momen ya Ini juga foto beliau waktu periode kedua Periode kedua di Batanghari Nah, selain itu sebenarnya banyak juga foto-foto kenangan-kenangan lain Yang sempat kami abadikan Foto-foto beliau bersama gubernur-gubernur sebelumnya Bersama politisi-politisi yang ada di baik di pusat maupun di kabupaten atau provinsi-provinsi lain Jadi disini inilah tempat dimana beliau senantiasa mengumpulkan segenap tim, segenap jajaran pengurus partai dan berdiskusi-diskusi politik disini Saya juga waktu SMA, SMP tinggalnya disini Ada histori keluarga disini Nah, Pak, tadi kita sudah masuk ke dalam rumah Lihat foto-foto almarhum dan juga almarhumah Dan tadi sempat ada ceritain spot favorit almarhum Ini ada salah satu lagi, Pak? Bagian dari spot favorit almarhum Ya, jadi tadi kita cerita-cerita di dalam rumah ya, Mbak ya Nah, sekarang kita ceritanya lagi di teras rumah Ini seperti Mbak lihat, di belakang ini ada pondok Ini merupakan salah satu spot favorit beliau juga Beliau sering kalau malam-malam atau pagi sebelum beraktifitas Nongkrong disini Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita dengan masyarakat Dengan rekan kerja, dengan seluruh tim Ataupun masyarakat yang ada Cerita-cerita santai, cerita serius Sambil ngopi-ngopi Disinilah tempat ngopi beliau Kalian tempat-tempat santai almarhum juga berarti, Pak? Betul Nah, Pak, tadi kita kan sudah bahas mengenai pendidikan Bapak Di bidang kedokteran juga Terus pada saat Bapak juga Sampai saat ini ya Profesi Bapak sebagai seorang dokter Kalau gitu sekarang Mau tahu Sudut pandang dan Kita mau berbicara mengenai semangat Bapak nih Di bidang politik Kita boleh beralih ke politik sekarang Saya ingin tahu dong nih, Pak Semangat Bapak di bidang politik itu Untuk saat ini gimana nih, Pak? Apa yang kira-kira Ngebuat Bapak yakin untuk masuk ke bidang politik ini? Ya, awalnya tentunya keinginan saya terjun di dunia politik ini Diawali dari profesi saya sebagai dokter tentunya Dari profesi saya sebagai dokter, saya banyak berjumpa dengan masyarakat Kabupaten Batanghari Di situ sembari bercerita, sembari saya memeriksakan kesehatan Banyaklah masyarakat yang menyampaikan keluhan-keluhan Tentang kondisi Batanghari saat ini Bagaimana infrastrukturnya Bagaimana tarap pendidikannya Bagaimana keagamaan dan kesejahteraan yang ada saat ini Nah, di situ Saya menjadi tertarik Jadi tertarik dan saya jadi merasa Oh, ternyata Tadi seperti saya sebutkan Kesehatan ini erat kaitannya dengan sektor-sektor lain Seperti pembangunan, seperti kesejahteraan, keagamaan, ekonomi, dan lain sebagainya Nah, itulah kenapa saya merasa Untuk membangun kesehatan masyarakat Batanghari secara utuh Haruslah dimulai dari sektor-sektor lainnya Harus menyangkut sektor-sektor lainnya Dan orang yang punya kemampuan seperti itu Mau tidak mau Harus bergerak atau berposisi sebagai pemimpin daerah Nah, itulah kenapa yang menjadi dasar saya berjuang di dunia politik Untuk membantu kesejahteraan masyarakat Batanghari tentunya Nah, untuk Batanghari, apa yang ingin Bapak lakukan? Tentunya apa yang ingin saya lakukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Batanghari Nah, saya mempunyai visi memang Batanghari ini harus lebih baik dari sebelumnya Harus lebih sejahtera dari sebelumnya Yang ada saat ini harus kita optimalkan lagi, Mbak Sehingga memang masyarakat Batanghari secara utuh merasakan kemajuan itu Konkretnya seperti apa? Ya, kaitannya tentu saja dengan profesi saya tadi Saya sudah banyak berbincang-bincang Saat ini memang dikeluhkan oleh masyarakat Batanghari Terutama masalah pembangunan jalan Itu satu dari sekian banyak Pembangunan jalan ini banyak juga yang mengeluhkan kurangnya sarana infrastruktur jalan Antar desa, desa ke kabupaten ataupun desa ke kota Dan ini sangat dirasakan masyarakat jauh sekali penurunannya Dibandingkan era saat beliau almarhum Bapak Abdul Fatah menjabat Beliau sangat konsen di situ Selain itu juga dunia pendidikan Dunia pendidikan ini saat ini tantangannya cukup berat Harus mengadopsi dalam waktu yang singkat-singkatnya ilmu dan teknologi Harus menyesuaikan pendidikan harus menyesuaikan dengan teknologi Itulah saya hadir di sini Berjuang di sini untuk menyetarakan pendidikan kita Dan menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang ada saat ini Kita sama-sama tahu saat ini adalah merupakan era disrupsi Dimana hampir semua sektor, hampir semua lini kehidupan masyarakat Itu diberimbas atau dipengaruhi oleh kemajuan teknologi Nah tentunya pendidikan harus juga berimbang Harus juga berbasis teknologi Terus biaya pendidikan tentunya Biaya pendidikan sejauh ini memang sudah banyak dibantu Sudah banyak program-program pemerintah daerah Baupun pemerintah pusat Untuk mensukseskan biaya pendidikan Atau menekan angka biaya pendidikan Namun demikian Masih banyak lagi biaya pendidikan yang cukup dirasa memberatkan masyarakat Seperti biaya pakaian sekolah, biaya alat tulis Nah kami, saya bersama Ibu Kamilya Puji Astuti Kebetulan beliau juga akademisi Dan cukup mengenal dunia pendidikan Nah kami berniat akan meringankan biaya pendidikan tersebut Terutama seragam-seragam Nanti kita akan gratiskan alat tulis Dan faktor-faktor penunjang sekolah lainnya Akan kita coba gratiskan apabila nanti saya terpilih Demikian juga seperti saya sebutkan tadi Sektor kesehatan Sektor kesehatan kita akan genjot lagi Beberapa aspek-aspek seperti layanan rujukan Layanan rujukan saat ini juga mungkin dirasa kurang Masyarakat mengeluhkan ingin merujuk keluarganya yang sakit Itu dari desa ke puskesmas atau ke rumah sakit Ambulannya kadang kurang Ambulan kadang kurang Itulah mungkin yang akan saya optimalisasi ketika nanti Saya menduduki posisi itu Sebagai kepala daerah Kita akan coba tingkatkan jumlah armada penunjang kesehatan ini Mungkin itu salah satu dari sekian banyak program-program lainnya Pak, nanti setelah ini ada beberapa pertanyaan Pertanyaan santai-santai aja nih Yang bakal saya kasih ke Bapak Tapi kira-kira kita enaknya ngobrol di mana nih Pak? Ya, mungkin hari ini kita sambil perjalan pulang Mungkin kali ya di rumah aja Kita lanjutkan obrolan kita Kalau gitu kita lanjut pulang ke rumah nih ya Pak ya Oke Ya pemirsa tadi kita sudah mengikuti Kegiatan atau keseharian dari Pak Dokter Muhammad Firdaus Dan sekarang kita sudah kembali lagi ke rumah Bersama sang istri juga Nah ini Informasinya Bapak sama Ibu nih Profesinya sama nih Sama-sama sebagai seorang dokter Boleh dikatakan pasangan dokter ya Nah tadi kan kita udah cerita-cerita juga nih Bu Udah ikutin keseharian Bapak Udah berkunjung ke rumah Almarhum Bapak Abdul Fatah juga Nah ini saya mau berbincang-bincang sama Bapak sama Ibu juga Nanti nih Bu ya Nah Pak kita lanjutin lagi obrolannya Dira sekarang mau ngebahas mengenai Kan Bapak maju di pemilu ini Dan sempat lihat-lihat di sosial media juga Di internet juga Nama Pak Dokter Itu viral nih Masyarakat udah banyak yang tahu nih Selama kurang lebih seminggu ini Dira ngeliatin Tanggapan Bapak gimana nih Viralnya Bapak kali ini Ya viral ya Awalnya saya tidak menyangka ya Viralnya bakal jadi seramai ini Namun inilah mungkin juga kerja keras tim Kerja keras teman-teman dan keluarga Sehingga apa yang saya sampai saat ini Dimana sudah cukup dikenal masyarakat Itu kerja keras dan sampai saat ini Saya beranggapan bahwasannya ini modal Modal kami Untuk meneruskan perjuangan Sehingga ke depan perjuangan ini Akan semakin besar lagi Kami mendapat dukungan semakin banyak Dan insya Allah nanti pada Pemilu 9 Desember nanti Saya punya optimisme yang cukup baik Kami berpeluang Untuk menang Pada 9 Desember nanti Oke mudah-mudahan ya Pak ya Amin Nah ini untuk Bu Dian nih Bu Saya mau tanya-tanya nih Bu Kan Bapak maju nih Dari profesi sebagai seorang dokter Sekarang memilih untuk maju Mencalonkan diri sebagai Bupati Batanghari Tadi sudah ngobrol sama Bapak juga Apa yang sudah Bapak capai sampai saat ini Itu ada peran Ibu juga sebagai seorang istri di belakangnya Ini dukungan Ibu sebagai seorang istri ini Bu Boleh diceritain Ibu Iya makasih sebelumnya Mbak Memang kondisi sampai pada hari ini Memang sedikit mengejutkan Kami berdua Cuman ya bagaimanapun Ini kan kita angkat ini sebagai jalan Tuhan Ya kita harapkan nanti Kedepannya memang yang terbaik lah Dan saya pun disini ya sebagai istri Sudah pasti fungsinya mensupport Mendukung apa yang memang akan dijalani dan Dijalankan oleh suami saya ke depan Jadi mungkin saya membantu Selain beriktirat kita Mbak Pasti kita juga berdoa Itu saja yang menjadi keyakinan kami Insya Allah Semoga perjuangan kami ini diberikan pelancaran dan kemudahan Serta yang paling penting adalah dirahmati oleh Allah Oke mudah-mudahan ya Bu ya Apa Bu tadi kan kita sudah bahas yang serius-serius nih Sekarang kita mau ke yang santai-santai Ini ada segmen tanya-jawab Tapi ini jawab cepat Jadi dijawabnya harus cepat nih Ini ada untuk Bapak sama Ibu Kita mulai dari Bapak dulu kali ya Boleh ya Pak ya Ini harus dijawab cepat Pak Kalau bisa gak boleh lebih dari satu detik nih Pak Ini untuk Bapak Dokter Muhammad Firdaus Oke Untuk Bapak Dokter Muhammad Firdaus Bapak pilih tegas atau santai? Santai Oke Kalah atau menang? Menang Menang ya Udah pasti menang ya Pak ya Batik atau kemeja? Kemeja Kemeja Buku atau koran? Buku Buku Terus Memimpin atau melayani? Melayani Melayani Tetap ya jiwanya sebagai seorang dokter ya Dan yang terakhir Ini agak berat sih Pak ya Oh Pertanyaan ke Lise tapi agak berat nih Kerja atau keluarga? Kerja Kerja Kenapa alasnya memilih kerja? Saya bekerja bersama keluarga soalnya Oke Alasannya tepat ya Pak Iya Nah ini untuk Bapak Dokter Udah terjawab semuanya Bahkan yang dirah fikir ini Alas pilihannya agak sulit pun dijawab Dan alasannya juga tepat nih Bu jawabannya agak sedikit berbeda ya Bu ya? Pertanyaannya sama jawabannya Enggak boleh nyotek ya Bu ya? Untuk Bu Dian Ibu pilih tegas atau santai? Tegas Tegas Oh kalau Bapak dari santai Kalau Ibu tegas ya Bu ya? Kalau atau menang? Menang Menang pasti ya Batik atau kemeja? Batik Batik atau kemeja? Ibu pilih batik Bapak pilih kemeja Oke Buku atau koran? Buku Buku Memimpin atau melayani? Melayani Tetap ya Jiwa-jiwa seorang dokternya Meskipun maju Bapak tadi juga menjadi bupati Tetap melayani yang nomor satu ya Bu ya? Dan yang terakhir Sama Kira-kira jawabannya sama atau enggak? Alasannya sama atau enggak juga nih Bu? Kerja atau keluarga? Kerja Mbak Alasannya? Karena ini sudah komitmen kita untuk disini Dan saya bekerja juga bersama Dan mendampingi suami saya Terima kasih untuk waktunya Untuk Pak Dokter Untuk Bu Dokter juga terima kasih untuk waktunya Semoga di pemilu pada 9 Desember nanti Apa yang kita harapkan sama-sama Itu bisa terwujud Dan juga ketika nanti sudah terpilih Sudah menjabat Cita-cita almarhum dan juga almarhumah Bisa Bapak wujudkan juga Amin Lagi-lagi untuk kembali untuk masyarakat Kabupaten Batanghari Oke Kalau gitu terima kasih Iya sama-sama Mbak Dira Bapak Dokter dan juga Bu Dokter waktunya Dan pemirsa itu tadi Bersama Bapak Dokter Muhammad Firdaus Dan juga keluarga Kita sudah melihat kesehariannya Aktivitas beliau sebagai seorang dokter Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan lebih dekat Tetap bersama kami di episode selanjutnya Jambi TV Kebanggaan kita Ya pemirsa itu tadi satu jam bersama Bapak Dokter Muhammad Firdaus Fatah Calon kuat Bupati Batanghari Di tahun 2020 ini Manusia hanya bisa berencana Namun Tuhan lah penentu segalanya Sampai jumpa di episode lebih dekat selanjutnya Jambi TV Kebanggaan kita Semangat berjuang Tentu bahan hari Tunjukkan sigal Sentu menyatukan Ayolah semua Beli daun siap Satu kan Sampai jumpa di episode lebih dekat selanjutnya